Aparat Polres Majalengka menggagalkan peredaran uang palsu dalam bentuk dolar Amerika Serikat dan rupiah. Empat tersangka sindikat peredaran uang palsu ditangkap. Salah satunya ditangkap saat sedang tidur di rumahnya. Pria ini kebingungan saat aparat kepolisian menyanyikan lagu ulang tahun untuknya. Pria diduga pengedar uang palsu itu ditangkap di rumahnya di kawasan lemah sugih Majalengka. Jawa Barat. Ia membuat uang rupiah dan dolar palsu bersama tiga rekannya yang telah ditangkap di tempat percetakan di parakan Muncang Sumedang, Jawa Barat. Selain mengamankan mesin pembuat uang palsu, aparat kepolisian juga menyata uang rupiah palsu pecahan 50 ribu dan 100 ribu bernilai sekitar 30 juta. Dan uang dolar Amerika Serikat palsu berkisar 160 ribu dolar. Empat tersangka diduga merupakan bagian dari sindikat pembuat sekaligus pengedar uang palsu yang sudah beroperasi sejak 2019. Sementara kemarin kita dapatkan sudah ada pecahan dolar dan rupiah berdasarkan dari keterangan pelaku sendiri. Untuk dolar sendiri berdasarkan pesanan. Jadi mereka mencetak berdasarkan pesanan.